Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Keadilan Restoratif atau Restoratif Justice dalam penanganan perkara kerap digaungkan oleh pemerintah. Mulai dari Menko, Polhukam hingga Polri untuk menghadapi perkara-perkara yang menyentuh kemanusiaan seperti penahanan 4 orang ibu rumah tangga di Lombok Tengah. Lantas, mengapa isu keadilan restoratif tersebut belum juga menjadi prioritas bagi pendegak hukum di sejumlah daerah? Apakah sosialisasi masih belum menyentuh seluruh lapisan penegak hukum? Kita akan membahasnya bersama Bapak Beni J. Mamoto, Ketua Harian Kompolnas dan Kang Asep Iwan Iryawan, Pakar Hukum Pidana. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Pak Beni, selamat malam semuanya. Kita akan mulai perbincangan dari Pak Beni. Terlebih dahulu Pak Beni menurut Anda dari Kompolnas, seberapa layak sebetulnya aksi yang dilakukan oleh 4 ibu rumah tangga ini diproses di ranah hukum dengan sangkaan pasal 170 KUHP? Ya, kalau kita melihat endingnya, ini tentunya kalau menurut saya dari kacamata saya sebagai mantan penyidik ataupun polisi, sesungguhnya bisa dilakukan langkah awal sebelum proses hukum. Artinya proses hukum itu terakhirlah. Ketika sudah ada keluhan masyarakat tentang lingkungan, ini tentunya terkait dengan instansi, beberapa instansi terkait. Kenapa tidak dilakukan upaya-upaya mediasi ataupun upaya-upaya untuk keluhan masyarakat ini, kemudian ada solusi. Jangan karena via pabrik merasa punya uang, punya power, kemudian hanya main lapor. Nah, sikap dari petugas sendiri ketika menerima laporan awal, ini menjadi penting. Arti pentingnya restoratif di sini. Ketika petugas menerima laporan, harusnya mempelajari dulu. Akar masalahnya apa, latar belakangnya apa, dan sebagainya. Nah, ini tentunya perlu persyaratan khusus untuk anggota akan melakukan restoratif. Bagaimana kemampuan komunikasinya? Ini artinya menurut Anda diperlukan kecermatan dari penyidik untuk menilai langkah awal pengusutan ataupun sebuah kasus ini dinilai apakah bisa diterapkan restoratif justice atau memang perlu dilakukan di proses kerana hukum? Betul, jadi Kapolri sendiri kan sudah mengeluarkan peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Di pasal 12 diatur di sana bagaimana ketentuan syarat formal dan syarat materiel. Nah, di situ menjadi acuan para penyidik. Kasus-kasus apa saja yang bisa dilakukan langkah restoratif dan kasus mana yang tidak. Persyaratannya apa, seperti ada permohonan dari para pihak, ada kesepakatan, dan sebagainya. Tapi menurut saya, pada implementasinya, perlu kemampuan khusus dari penyidik. Ketika penyidik atau penderima laporan dululah, ketika dia menerima laporan, tentunya disitulah kesempatan untuk berkomunikasi, untuk menggali akar masalah, latar belakang, dan sebagainya. Sehingga bisa dilakukan upaya-upaya mediasi sejak awal. Baik, Kang Asep, menurut Anda sendiri, kenapa restoratif justice untuk kasus ini tidak bisa ditempu? Ya, kan penertian keadilan restoratif itu adalah penjelasan perkara pidana untuk mencapai keadilan, melibatkan para pihak, entah pelaku, entah saksi, atau pihak berkait, untuk mencapai keadilan. Dikebalikan keadaan semula tanpa ada pembalasan. Itu pemahaman keadilan restoratif. Artinya apa? Ketika ada sebut perkara, yang disebut oleh Pak Beni, pihak-pihak melihat dulu, nah apakah ini harus diselesaikan secara pidana, atau para pihak-pihak bisa melalui jalur. Kalau diperanakan anak, dikenal diversi, atau mediasi. Nah, apalagi sekarang ada suatu edaran yang disebut oleh Pak Beni dari Kapolri. Kalau itu bisa dilakukan di mediasi antara para pihak, ya, untuk mencapai keadilan tanpa ada pembalasan, mereka dimediasi dalam keadaan semula, itu semua bisa dilakukan. Jadi tidak harus selalu, apalagi menjawab tadi, kandilan restoratif itu kan ada batasan-batasannya, ya. Nah, batasannya itu misalkan begini, yang menyebut jenis tidak pidana, kemudian pelakunya, korbannya, ya, ancamannya. Nah, kalau itu bukan tindak pidana dalam arti kejahatan berat, atau kejahatan serius, itu kan bisa dilakukan sebenarnya. Baik oleh yang melaporkan, atau yang dilaporkan, maupun pendegak hukum itu sendiri. Ya, sebenarnya terminologi ini sudah dikenal, dalam hukum positif sudah ada, gitu. Oke, Kang Sepp, apakah dalam kasus ini parameter-parameter seperti itu sudah bisa terlihat jelas untuk diambil, ataupun dicermati oleh penerima laporan, ataupun dari penyidik polis sendiri? Ya, kalau secara teori, secara teori hukum itu bisa dilakukan, kalian restoratif dalam perkara ini. Artinya apa? Ya, sekali lagi, walaupun perusahaan ini menyangkut kepentingan pelapor, artinya pelapornya keberatan, kan tindak pidana yang dilakukannya kan melibatkan orang-orang yang kita pahamlah, ya, dalam keadaan tertentu, kejahatannya juga kejahatan, dan tidak bukan kejahatan berat, saya pikir bisa itu dilakukan. Sepanjang misalkan, Pak, tadi pendekah hukumnya menjadi mediator, bagaimana memberi pengertian, memberi pemahaman kepada para pelapor, artinya dalam, ya, memelaporkan tadi pelakunya, ya, itu sekali bisa dilakukan. Kenapa tidak, gitu kan? Oke, Pak Benny tanggapannya? Saya tidak bisa mendengar suara dari Pak Asep tadi. Ya, tapi kemudian dengan adanya parameter-parameter, seharusnya kemudian memang langkah restoratif justice ini memang bisa dilakukan, terutama dalam kasus yang melibatkan empat ibu rumah tangga di Lombok ini. Tanggapannya? Ya, betul sekali. Jadi memang justru Pak Kapolri sekarang ini mengedepankan restoratif itu hasil dari menyerap aspirasi publik, berbagai macam keluhan, entah ibu-ibu yang mencuri kakao dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, saat ini pun sudah diterbitkan surat edaran dan sebagainya yang mengatur tentang bagaimana penanganan restoratif. Tapi catatan saya yang penting adalah perlu pembekalan kepada para petugas karena ini berbicara penyelesaian konflik dua pihak. Nah, ini perlu persyaratan seperti tadi, dia harus adil, di tengah, tidak berpihak, punya kemampuan komunikasi, kemudian bagaimana memediasi, bagaimana menggali akar masalah. Sehingga nanti kita bisa menyampaikan pertimbangan-pertimbangan yang akhirnya para pihak memutuskan lebih baik kita selesaikan secara damai. Restoratif justice ini memang sedang digaungkan oleh pemerintah, tapi apakah kemudian sosialisasinya bisa sampai ke seluruh penegah hukum yang ada di daerah? Bagaimana kemudian implementasinya harus dilakukan? Kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kita kembali lanjutkan perbincangan. Masih bersama Bapak Benny J. Mamoto, Ketua Harian Komponas, dan Kang Asep Iwan Iryawan, Pakar Hukum Pidana. Kang Asep mengenai restoratif justice yang saat ini digaungkan oleh pemerintah. Menurut Anda, implementasi untuk ke daerah-daerah, apa kemudian yang membuat ini menjadi masih sebuah tantangan? Pertama, sebenarnya Ajah Suku mengatakan, presumption juris de juris. Seketika peraturan perundang-undangan diundangkan, baik undang-undang maupun surat-surat edaran lain dari penegah hukum, itu dinyatakan berlaku, dianggap orang tahu. Jadi tidak ada alasan tidak tahu. Sekarang bagaimana yang menyampaikan kepada para pihak, masyarakat, atau juga pendagak hukum itu sendiri, yang sering dikatakan sekarang oleh para pendagak hukum, bagaimana sosialisasi itu dalam arti menciptakan masyarakat tertib hukum, bahwa ini tidak semua diselesaikan di ujung dengan urusan penjara. Misalkan tadi bagaimana keadaan-sepat itu mementingkan kepentingan korban, kepatutan, keadilan. Kemudian jangan menemukan stigma di masyarakat, jangan timbulnya keinginan pembalasan. Kalau itu terwujud, artinya ada surat edaran dari Kapolri yang menjangkut undang-undang IT atau yang menjangkut tindak pidana dalam ketik ringan atau cuma deliknya delik aduan, itu kan bisa diselesaikan di nikmamak, para pinis sepuh, kerapatan adat. Itu mungkin lebih ringan, hal-hal kecil itu harus dilakukan. Nah, sekarang bagaimana menyampaikan aturan-aturan itu kepada masyarakat itu butuh keahlian tersendiri. Misalkan ya public speaking lah mungkin harus belajar dari public ini dan kawan-kawan itu harus dilakukan kepada masyarakat oleh para pendegak hukum itu sendiri. Apabila kita lihat kasus di Lombok Aksi yang dilakukan ini kan sebagai bentuk protes atas dugaan polusi udara yang ditimbulkan. Apabila kita lihat di satu sisi kasus dugaan pencemaran lingkungannya sendiri tidak diusut ataupun belum diusut di ranah hukum. Menurut Anda, kenapa kemudian kasus hukum sampingan seperti aksi 4 ibu rumah tangga ini justru lebih cepat diproses daripada dugaan kerusakan lingkungan itu sendiri? Itulah yang menarik. Sebenarnya kan kalau kebicaraan lingkungan ada benar-benar tentang lingkungan. Maksudnya ada pembuktian terbalik. Seketika dia menemukan polusi, masyarakat bergerak, harusnya pabrik atau pengusaha itu membuktikan bahwa kami tidak menyebabkan. Cuma mungkin, memegang sekalai hormat ya, mungkin saya salah ya. Mungkin karena tadi ini masyarakat ini dalam arti talapetik, masih ya keadaan tertentu, sehingga dia yang diproses ini. Kan seharusnya kalau dilihat dari undang-undang lingkungan ya, yang menyebabkan kerusakan lingkungan, menyebabkan polusi itu berlaku undang-undang lingkungan loh. Ya si pengusaha itulah kewajiban membuktikan terbalik. Ketika ada laporan, ketika ada kritik dari masyarakat, ada kepentingan dari masyarakat tersampaikan, seharusnya tadi saya bilang, bukan dengan mempindanakan atau memproses orang-orang kecil itu. Kan bisa dilakukan tadi antara korban dan kepentingan yang ada. Baik Pak, Benny tanggapannya? Ya, betul sekali. Jadi kami sendiri dalam kapasitas sebagai komisioner kompona, tentunya akan menindaklanjuti masalah ini. Kami ingin mempertanyakan, apakah proses hukum yang menyangkut lingkungan hidup ini ditindaklanjuti atau tidak? Apakah via poli waktu itu sudah mendapat laporan? Apakah via instansi terkait juga sudah rapat bersama untuk mencari solusi? Karena ini baru sang ibu. Nanti bisa ada pihak lain yang memproses, kemudian diperlakukan yang sama. Ini akan ada ekses yang berkepanjangan. Oke, baik. Kita akan melihat bagaimana dinamika dari kasus ini ke depannya. Baik, terima kasih. Bapak Jenny Mamoto, Ketua Harian Komponas dan Kang ACF Iwan Iryawan, pakar hukum pidana, telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Primetime News.